Bismillahirrahmanirrahim Dan komitmen bersama atau mencoba ta'aruf dengan ikhwan lain Ta'aruf aja Ta'aruf saja Mau nikah sekarang atau gak usah Gak usah tunda-tunda Menunda ta'aruf berlama-lama ini membuka fitnah Gak usah Gak perlu Jadi kita juga sebagai laki-laki jangan terlalu menahan-nahan akhwat Tunggu saya ya dua tahun lagi Nanti disana dia nikah sama bule Gak boleh Sekarang nikah Masalahnya dua bawa istri Atau biarin dia di Jakarta atau di Indonesia Nanti kita berhubungan Kan bisa pada saat liburan pulang Niat nikah-nikah Gak usah tunggu S2, S3 terlalu lama ini Nanti kalau ada S4, S4 juga Gak perlu Kalau saya Allah alam ukti ini ambil komitmen Kamu mau nikahin saya sekarang atau enggak Kita gak usah tergantung Dan ingat keluar dari bingkai kehidupan Yang kita buat sendiri Saya kalau tidak nikah sama dia saya gila Ini bahaya ini Gila benar nanti Sudahlah Kalau gak bisa ya gak bisa Minta sama Allah sujud di malam hari Ya Allah Kalau ini orang baik mudahkan Kalau tidak hilangkan dari hati saya Supaya hati kita itu bersih Jadi begitu caranya Saya ajarkan begitu Supaya lebih tepat ya Kalau saran saya ambil ketegasan Kalau dia bilang memang saya gak bisa nikah Kecuali sudah selesai S2 Ya sudah kembali kepada Anda Anda mau nunggu silahkan nunggu Tapi kalau saran saya Kalau memang merasa sudah perlu menikah ya Itu tinggalin Maaf ya saya gak bisa nunggu sampai 2 tahun Kalau ada ikhwan yang lebih dulu datang Maka saya akan terima Sudah selesai gitu Anil Anil Terima kasih